Di Peraha Ceko dimanjakan dengan jalur yang nyaman nih, pastinya puas banget kalau mau lihat atau berfoto dengan latar bangunan kuno abad pertengahan ya. Iya bener banget dan kota ini cantik dan romantis banget Tris. Kalau misalnya kita juga menyusuri lorong-lorong kota Peraha ini, dijamin akan memanjakan mata dan mulut. Karena selain banyak bangunan kuno, kafe-kafe juga menyajikan aneka hidangan lezat nih untuk wisatawan yang ingin bersantai. Dan jangan lupa, aneka pernik yang dijual nih siap dibeli untuk buah tangan. Bener Tuhinda, kalau jalan-jalan gitu kan capek, ada kafe-kafe bisa makan-makan juga langsung gitu ya. Dan saya sih salut nih sama penataan kotanya nih, antara objek wisata bisa ditempu dengan berjalan kaki, sehingga udara kotanya pun juga sejuk, tidak terpapar polusi asap kendaraan. Nah Indonesia lagi-lagi bisa mencontoh Peraha dalam hal ini, supaya warga dan wisatawan betah berjalan kaki di lokasi yang tertata rapi, pastinya Tuhinda ya. Iya bener banget.